Hei, what's up guys? Masih terlihat berada di sana Suatu hari datanglah tiga anak kecil yang nekat masuk ke dalam gedung kos tersebut Tanpa mengetahui bahayanya ketiga anak itu malah bermain peta umpah di dalam gedung itu Akibatnya mereka bertiga pun diculi oleh kuntilanak yang mendiami gedung tersebut Kemudian Sin pun berpindah dengan memperlihatkan orang-orang jahat yang merupakan anggota sekte makujiwo Biasanya orang-orang yang ingin kaya dengan cepat dan instan akan datang ke tempat sekte makujiwo Mereka akan meminta sekte makujiwo melakukan sebuah ritual yang bisa membawa mereka menjadi kaya Sekte makujiwo akan menggunakan kekuatan kuntilanak untuk memenuhi pelanggan yang menggunakan jasa mereka Tentu saja mereka harus memberikan tumbal agar kuntilanak itu mau mengabulkan permintaan mereka Sekte makujiwo ini terkenal sangat sadis dan suka menumbalkan orang-orang yang menjadi musuh mereka Kini sekte makujiwo sedang mengalami krisis akibat mereka tidak bisa memanggil kuntilanak lagi Hal ini dikarenakan yang bisa memanggil kuntilanak hanyalah orang yang memiliki wangsit saja Dan di sekte makujiwo yang memiliki wangsit hanya sukma saja Karena sukma telah meninggal dunia, sekte makujiwo pun tidak bisa memanggil kuntilanak lagi Dan orang-orang yang menggunakan jasa sekte makujiwo mulai mengamuk Setelah ditelusuri oleh para anggota sekte makujiwo, terungkaplah bahwa ternyata sukma dibunuh oleh seorang wanita pemilik wangsit kuntilanak juga yaitu Sam Para anggota sekte makujiwo memiliki rencana untuk menangkap Sam dan menjadikannya sebagai anggota sekte makujiwo Agar mereka bisa memanggil kuntilanak lagi Tapi karena mereka tidak memiliki informasi tentang Sam, mereka harus bertemu dengan Yanti Karena hanya dia saja yang mengetahui informasi keberadaan dari Sam Setelah sukma meninggal, Yanti yang merupakan asisten sukma telah bersembunyi di suatu tempat Agar sekte makujiwo tidak bisa menemukannya Kemudian scene pun berpindah dengan memperlihatkan Sam yang sedang menuju ke tempat tinggal barunya Awalnya Sam merasa nyaman bisa mengendalikan kuntilanak Namun kekuatan wangsit yang dia miliki telah menciptakan kepribadian lain di dalam dirinya sendiri Yang membuatnya senang membunuh orang dengan memanggil kuntilanak Sam menyadari bahwa hal itu tidak baik bagi dirinya dan bagi orang-orang di sekitarnya Maka dari itu dia pun memutuskan hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya termasuk Agung Kemudian Sam juga memilih untuk tinggal di tempat baru yang jauh dari teman-temannya Setelah sekali lama mencari rumah baru, Sam memutuskan untuk tinggal di rumah dari keluarga pengusaha keturunan Cina Mereka memiliki kamar kosong yang disewakan untuk Sam Keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, anak mereka bernama Yanni dan juga seorang kakek tua Meskipun telah pindah dari rumah kosnya yang dulu Sam tetap membawa kaca besar yang merupakan portal yang didalui kuntilanak agar bisa pergi ke dunia manusia Saat Yanni baru pertama kali bertemu dengan Sam, Yanni langsung merasa ketakutan karena Yanni bisa merasakan jika Sam selalu diikuti oleh kuntilanak Kemudian ayah dan ibu Yanni segera mengantar Sam menuju kamarnya sambil membawa kaca besar milik Sam Di tempat lain, kita akan diperlihatkan Agung yang telah putus dengan Sam Sejak dirinya diculik kuntilanak, hidupan Agung berubah sangat drastis Dimana setiap harinya, Agung selalu bermimpi buruk tentang kuntilanak Hal tersebut membuat Agung menjadi sosok pendiam dan selalu mengurung diri di dalam kamarnya Tak jarang, Agung juga merasa stres sehingga dia harus meminum obat penenang Suatu hari, Agung terbangun dari tidurnya akibat mimpi buruk tentang kuntilanak lagi Tak lama kemudian, datanglah Iwang ke kamar Agung Iwang merasa prihatin melihat kondisi Agung yang sangat buruk setelah putus dari Sam Kemudian, Agung memberitahu Iwang bahwa dia pernah diculik kuntilanak yang ada di gedung kos milik Sete Mangkujiwo Dan Sam memiliki keterkaitan dengan kuntilanak Mendengar hal itu, Iwang pun memberitahu Agung bahwa mungkin saja Sam bisa menghentikan mimpi buruk yang selalu dialami oleh Agung Iwang merasa sangat kasihan melihat Agung yang menderita akibat teror kuntilanak Maka dari itu, Iwang pun berkeinginan untuk membantu Agung agar dia bisa kembali hidup normal Pertama-tama, Iwang harus mencari tahu dimana keberadaan dari Sam dan juga mencari informasi tentang sosok kuntilanak Ketika sedang mencari informasi tentang kuntilanak, Iwang mendapat telepon dari Sam Tiba-tiba saja, Sam mulai menyanyikan durmuling seruangnya pada Iwang Seketika, Iwang pun menjadi takut dan bingung mengapa Sam menyanyikan durmuling itu Meskipun begitu, Iwang berusaha untuk tetap tenang Ketika Iwang sedang memasak di dapur, dia mulai diteror dan dibunuh oleh sosok kuntilanak Setelah Sam melantutkan durmuling seruangnya untuk Iwang, Sam bertemu dengan sisi jahat dalam dirinya Sisi jahat itu muncul setelah Sam memiliki wangsit kuntilanak Sisi jahat dalam diri Sam selalu merasa ketahgian dalam membunuh orang lain Dan terkadang sisi jahatnya itulah yang memanggil kuntilanak untuk membunuh orang-orang di sekitar Sam Kemudian sisi jahat Sam berusaha untuk mengambil alih tubuh Sam Sam pun tidak tinggal diam dan terjadilah pertarungan antara Sam dan sisi jahat dari Sam Dengan susah payah, Sam akhirnya berhasil mengalahkan sisi jahat di dalam dirinya sendiri Kesokan harinya, Agung mendapat telpon dari ibu Iwang yang memberitahukannya bahwa Iwang telah meninggal dunia Hal itu pun membuat Agung menjadi sangat bersedih Kata-kata terakhir Iwang yang meminta Agung untuk melawan kuntilanak itu Membuat Agung sadar dan bertekad untuk mengalahkan kuntilanak Mula-mula, Agung harus mengetahui di mana Sam berada Karena hanya Sam saja yang bisa menghentikan kuntilanak tersebut Setelah mencari kesana kemari, Agung pun berhasil menemukan tempat tinggal Sam Namun sebelum bertemu Sam, Agung pergi menuju rumah kos milik Sete Makujiwo Untuk mencari beberapa petunjuk tentang kuntilanak Di sana Agung menemukan sebuah buku yang di dalamnya terdapat durmu pemanggil kuntilanak Setelah itu Agung pun pergi mencari Sam Akhirnya setelah sekian lama, Sam dan Agung bertemu kembali Mereka sebenarnya masih saling menyukai Namun Sam putus dengan Agung karena dia tidak ingin menyakiti Agung dengan wangsit kuntilanak itu Sam menjelaskan bahwa sejujurnya dia ketagihan membunuh orang lain dengan wangsit kuntilanak tersebut Namun Sam masih bisa menahan rasa ketagihan untuk membunuh orang lain Sam sendiri tidak tahu sampai kapan dia bisa menahan perasaan ingin membunuh Kemudian Agung pun mengajak Sam untuk melawan kekuatan wangsit itu Agung sangat yakin bahwa Sam pasti bisa menghilangkan rasa ketagihan membunuh orang Agung takut jika Sam terus menahan perasaan ingin membunuh tanpa ada niatan melakukan perlawanan Maka Sam akan kehilangan jati dirinya yang asli dan berubah menjadi sosok psikopat Mendengar perkataan Agung membuat Sam menjadi tenang dan dia pun setuju dengan pendapat Agung Tentang dirinya yang harus melawan kuntilanak tersebut Pada akhirnya Sam kembali menerima Agung dan mereka pun kembali berbaikan Setelah berbaikan Agung mengajak Sam untuk pergi menemu Yanti Demi menceritahu asal usul kuntilanak tersebut Kesokan harinya mereka pun pergi ke rumah Yanti yang berjarak lumayan jauh Beberapa hari sebelumnya Yanti pernah mengirim sinyal gae pada Sam agar Sam datang ke rumah Yanti Sesampai di rumah Yanti Sam pun bertanya mengapa Yanti bersembunyi di tempat itu Yanti menjelaskan bahwa dia sedang bersembunyi dari kejaran sekte Mangkujiwo Kemudian Yanti mulai bercerita tentang kejahatan dan bisnis persyugian sekte Mangkujiwo yang menggunakan sosok kuntilanak Saat ini sekte Mangkujiwo sedang mengalami krisis akibat anggota mereka yaitu Sukma telah meninggal dunia Dan tidak ada lagi yang bisa memanggil kuntilanak Yanti sangat yakin saat ini sekte Mangkujiwo sedang mencari keberadaan Sam Di karakan mereka ingin memanfaatkan kekuatan wangsi milik Sam untuk memanggil kuntilanak Yanti juga memberitahu Sam bahwa saat ini kuntilanak semakin sulit dikendalikan Tanpa dipanggil durmu kuntilanak itu mulai berkeliaran sendiri dan membunuh orang secara acar untuk memperkuat dirinya Hal ini terjadi di karakan Sam yang masih belum bisa mengendalikan kuntilanak Selain itu kuntilanak itu marah pada Sam yang telah menghancurkan tiga cermin besar Dan kemungkinan besar suatu saat kuntilanak itu akan bahas dendam pada Sam Mengetahui hal itu Sam pun mulai merasa khawatir pada dirinya sendiri Lalu Agung memiliki ide untuk menghilangkan wangsi yang dimiliki oleh Sam Agar dia tidak lagi memiliki keterikatan dengan kuntilanak Akan tetapi Yanti sendiri tidak tahu apakah ada cara untuk menghilangkan wangsi itu atau tidak Hal ini dikarenakan kebanyakan buku tentang asal-usul wangsi itu telah dimusnahkan Tak bersama-sama Yanti merasakan bahwa syiktir Mangkujiwo sedang berada di dekat rumahnya Sepertinya kedatangan mereka ke sana ingin mencari Yanti untuk bertanya di mana keberadaan dari Sam Yanti takut jika Sam akan ditangkap oleh syiktir tersebut Tak ingin syiktir Mangkujiwo menangkap Sam Yanti pun segera meminta Sam dan Agung untuk segera pergi dari tempat itu Tapi sebelum itu Yanti menyuruh Sam untuk pergi ke sebuah desa bernama Ujung Sedo Dan mencari seorang wanita bernama Mbak Putri di desa tersebut Tanpa memberi keterangan lebih lanjut Yanti pun pergi meninggalkan Sam dan Agung Tak bersama-sama datanglah tiga anggota syiktir Mangkujiwo dan mereka langsung membunuh Yanti dengan sangat sadis Sayangnya saat Sam dan Agung akan pergi dari sana Mereka berdua ditangkap oleh syiktir Mangkujiwo Lalu terjadilah pertarungan antara Sam dan Agung dengan tiga anggota syiktir Mangkujiwo itu Karena merasa terpojo Sam pun terpaksa menyanyikan Durmulik Serwengi Agar kutilanak datang dan membunuh anggota syiktir Mangkujiwo tersebut Rencananya itu berhasil membunuh dua di antara tiga anggota syiktir Mangkujiwo yang datang ke sana Setelah itu Sam dan Agung segera pergi ke rumah Sam Untuk memikirkan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya Sebelum Yanti meninggal Dia meminta Sam untuk pergi ke desa beramah ujung sedo dan mencari seorang wanita beramah putri Akan tetapi mereka berdua tidak tahu di mana desa itu berada Lalu Agung pun mengecek buku tentang kutilanak yang dia temukan di rumah kos milik syiktir Mangkujiwo Dalam buku itu ternyata ada sebuah peta yang menunjukkan di mana letak desa ujung sedo Tak bisa lama beberapa anggota syiktir Mangkujiwo datang ke rumah Sam Lalu kakek Yeni yang kebetulan berada di sana langsung mengajak mereka untuk bersembunyi di sebuah tempat rahasia yang berada di rumah tersebut Ketika melewati jalan rahasia yang mengarah ke belakang toko itu muncullah seluruh anggota syiktir Mangkujiwo Ternyata oh ternyata kakek Yeni merupakan salah satu anggota syiktir Mangkujiwo Bahkan kakek Yeni dengan tega membiarkan ayah dan ibu Yeni dibunuh oleh syiktir Mangkujiwo Lalu mereka semua menangkap Sam, Agung dan juga Yeni dan membawa mereka ke markas syiktir Mangkujiwo Itu membuktikan bahwa takdir Ndoro bersama kami Pemimpin syiktir Mangkujiwo bernama Madeng menyuruh anggota syiktir yang lain untuk menyisah Agung Mereka melakukan hal ini untuk memunculkan perasaan amarah Sam sehingga mereka bisa mengajari Sam mengendalikan kutilanak itu Akan tetapi Sam sudah menetapkan hatinya untuk tidak memanggil kutilanak lagi Walaupun telah menyisah Agung, Sam masih tidak mau menyanyi kedur muli serwengi Kemudian mereka pun membawa Agung ke tempat pembuahan maya dari para korban yang dibunuh oleh syiktir Mangkujiwo Setelah itu mereka kembali menemui Sam Mereka mulai melakukan ritual untuk mengendalikan Sam Ritual tersebut berhasil membuat Sam berada dalam kedali syiktir Mangkujiwo Dan dia pun dipaksa melantunkan dur muli serwengi Saat seluruh anggota syiktir Mangkujiwo terpana akan dur muli yang dinyanyikan oleh Sam Agung kembali datang ke sana dan mulai mengajar mereka Tapi sayangnya salah satu anggota syiktir Mangkujiwo menusuk Agung di bagian vitalnya hingga Agung pun mengalami luka yang sangat serius Dalam kondisi sekarang Agung berhasil masuk ke dalam alam bawah sadar Sam Di sana Agung pun membantu Sam agar dia bisa tersadar dari kendali syiktir Mangkujiwo Saat kesadarannya kembali Sam merasa sangat bersedih melihat Agung yang telah mengalami luka parah Akibat luka itu Agung pun meninggal dunia Melihat Agung meninggal di hadapannya membuat Sam menjadi marah pada syiktir Mangkujiwo Sam yang kini sudah mengambil alih tubuhnya lagi mulai memerintahkan kutil anak untuk membunuh seluruh anggota syiktir Mangkujiwo Tak butuh waktu lama kutil anak pun datang dan langsung membunuh seluruh anggota syiktir Mangkujiwo Sehingga tidak ada lagi yang tersisa Melihat adanya kesempatan kabur Sam pun segera mengajak Yeni untuk pergi dari sana Saat akan pergi dari tempat itu kutil anak malah menculik Yeni dan membawanya ke sarang kutil anak Sam pun sangat kebingungan mencari keberadaan dari Yeni Di tengah kepanikan mencari Yeni Sam melihat ibunya yang sudah meninggal tiba-tiba saja berada di belakangnya Dan cerita pun selesai Oke mungkin sekian dulu video kali ini jika ada salahan gue mau maaf Oke see you next video guys